Pemungkutan suara ulang di TPS 29 Keluruhan Payus Lincah, Kejabatan Palmerah, Kota Jambi, resmi digelar Sabtu pagi. Ratusan masyarakat terlihat masih antusias untuk menyalurkan hak pilihnya, meskipun telah tertunda selama tiga hari. Namun tidak semua daftar pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Dari 236 mata pilih, ada 51 warga yang memilih golput atau tidak menjoblos. Penjoblosan berakhir pada pukul 1 siang. Hasil penghitungan dari KPPS, pasangan calon presiden nomor urut 01 unggul dengan memperoleh 109 suara. Sementara pasangan capres 02 mendapatkan 73 suara. Pemungkutan suara ulang pada hari ketiga pasca hari penjoblosan ini mendapat pengapatan langsung dari unsur pimpinan bawaslu Pro Pici Jambi. Fahru Rozi memastikan meskipun pemilihan baru dilaksanakan sekarang, namun pihaknya akan tetap memastikan pelaksanaan pemungkutan suara berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Pemantau dan melakukan pengawasan secara langsung aktivitas pemungkutan dan penghitungan suara di TPS 29 ini. Kita berharap dalam proses ini bisa berjalan dengan prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Azam Asbi, Jambi TV